Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo Rek! Langsung saja yuk, langsung saja. Kalau kalian lihatnya episode yang ini, aku sarankan untuk lihat episode sebelumnya dulu. Yang mana kita mainin House of Ashes dengan mode forgiving. Sekarang kita akan memainkan House of Ashes dengan mode lainnya, yang mana di trial mode atau demonya ini, kita ditawarkan 3 mode. Forgiving, Challenging, dan Lethal. Hari ini kita akan memainkan yang Challenging, yaitu Your Skill Will Be Test. Kekuatan jari-jemari saleh kita akan dites di sini. Yuk langsung saja, press circle to start. Challenging. Kayaknya akan lebih mengancam ya, sekarang ya. Dan apakah akan berhenti seperti di demo yang mode sebelumnya atau lebih panjang lagi? Aku nggak tahu. Karena demonya itu tak lihat benar-benar di skip-skip ya, Rek, yuk. Nggak detail. Yolah, jenangnya demo ya. Pasti harus membuat orang-orang penasaran dong. Welcome back to House of Ashes yang Challenging Mode. Hari ini aku pakai topi pirate kesayanganku. Aku mau jadi pirates. Oh iya, Rek. Cita-cita kalian waktu kecil kan pasti kadang roto absurd kan ya. Sebuah kan cita-cita kalian yang paling absurd. Aku dulu itu pengen jadi princess Ariel. Eh Ariel. Little mermaid. Aku pengen jadi putri duyung dulu cita-citaku. Oh my God. Komeno ya, komeno, komeno. Oke, opening. Masih sama seperti biasanya. Ih guys, sudah di skip ya. Kak Bopo, kita nikmati saja. Kak Boring kok dibaleng-balen nih loh. Nggak apa-apa. Kamu itu semakin lihat sesuatu berulang-ulang, semakin banyak informasi yang bisa didapatkan daripada hanya sekali lihat. Itu adalah moto ke dalam hidup. Berulang-ulang, dibicarakan berulang-ulang, dilihat berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang. Itu membuat kita menemukan fakta baru malah. Bala tuh masih yakin ya kalau kurum adalah target yang tepat untuk upacara di tahun ini. Nah, dipanggil tiba-tiba tanpa. Tak taruh ini, kurungan dulu. Nanti kita urus dia setelah Anda menemui raja tuanku. Ya, mantis lah kurum itu merasa marah dengan Balatu. Omongannya Balatu, itu, tajem banget menurutku. Kayak, ya kita tidak akan memiliki dia hidup dan blablabla. Ya, mantis lah kurum itu merasa marah dengan Balatu. Kita terpaksa melakukan itu, Kapten. Itu perintah. Oke, sejauh ini kita nggak lihat perubahan yang signifikan ya tentang mode-mode yang sebelumnya. Kak, mengirim dia, mengirim mbak itu. Suara pak tukang masuk nggak, rik? Tidak ada kelas malam-malam Moon Gods? Dewa Bulan? Aku mohon maaf, Violet, ternyata bocor karena suara pak tukang Pak tukang di depan aku gak tau kok tiba-tiba ngelas malam-malam Tidak akan menyebabkan suara pak tukang Menyebabkan suara pak tukang Mulai dengan suara pak tukang ini Karena mungkin mbak ini tuh Betray, pengkhianat Karena tadi Dewa mengirim kamu untuk menghancurkan istanaku Otomatis, berarti mbak ini rotok nakal kan? 18 Hmm What a tragedy this plague has been Dan aku tetap gak tau kenapa rajanaram pakai topeng Ehm... Coba yoh, aku tak coba memilih hal yang lain Fire Command Wup 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 Kena coba melihat pilihan kita yang lain jadinya kayak gimana Tetep, angsinya tetep Tapi dengan perasaan yang berbeda, yoh Wup Aku pingin ya ingin mengasah karena kita dapet fakta kalau mba ini ternyata nakal mata-mata atau apapun itu yang mengirimkan petaka makanya Raja Naram menyuruh banyak asumsi iya iya kadang prediksi kita bisa salah, kadang prediksi kita bisa benar asumsi kita bisa salah asumsi kita bisa benar soro-soro nah kadang nih melihat sesuatu berulang-ulang membuat kita semakin detail dan mengarahkan kita mungkin ke sebuah kebenaran dan tetap tak sensor oke kita kembali ke kurung ancan lek musuh istana atau kerajaan apapun itu hukum yang berlakukan sesuai dengan kepala kepalanya sesuai dengan kerajanya sesuai dengan pemimpinnya dan kalau istana itu harus tidak berhubungan dengan hukum yang lain pasti intern saja berlaku untuk internnya saja begitu sih sepengetahuanku jadi untungnya kita hidup di era demokrasi apakah mode yang akan kita coba ini lebih terasa menantang daripada mode forgiving? kita lihat bersama-sama grafiknya itu memang gak bohong sejauh ini tidak mengecewakan ku sama sekali sejauh aku lihat gameplaynya little hope terus middle of medan until down tetap bagus mbolek hidden agenda rotok clanking ngonekku nah ini perang sama siapa juga nama mereka aku gak tau alasannya lho alasannya aku gak tau dan raja naram ini tau gak kalau dewa-dewa itu akan membinasakan kastil ini tahun ini apakah karena terlambat ngasih atau alasan apa juga belum bisa merekomendasikan hal-hal yang berbau kekerasan karena itu bukan solusi yang baik untuk dunia kita itu hal yang membuat buka baru tapi kan itu kan beberapa tahun yang dulu kan cerita backstory ini itu sebeber tahun sebelum masehi jadi mungkin belum se empati kita-kita yang sekarang kalau sekarang kan manusia lebih cenderung lembut apa saya lihat ngaran aku beradab manusianya beradab bertahun tentang budaya seni sudah sudah tidak agresif terlalu agresif tapi boleh di dunia online gak ngertian kadang-kadang di dunia online agresif kb gara-gara bisa punya identitas sejauh ini aku belum merasakan skill yang harus di asahi belum belum terasa sangat-sangat mengasah skill tapi harus tetap waspada juga enggak nanti aku mau nyalih dikit tentang akadiyan dan kutia itu badass aku apa gimana tak jati lagi tak jati lagi Kau sudah menyerah! Kau rakyat sudah menyerah kita semua Karena kamu adalah seorang dema Kamu adalah di rumah Tarku ini juga terjadi Kau rakyatnya seperti siapur Kami mengatakan kesulitan Semua kota itu tidak mendengar Dan sekarang dia juga silenced Dan sekarang Kerajaan Naram juga silenced Tidak ada orang-orang modern... Efektif, aku belum melihat apa-apa Wajar kalau dia... Wajar... Talimat bala itu awal tadi sangat-sangat Setelah menonton! Sulap, ayat saya makan... Dan memang pintu ini agak berat ya? Kenapa itu berat? Pas rapit, eh rapit. Apa? Karena kan berurang-urang juga harus lebih banyak lagi ternyata. Oke, kita temukan satu fakta. Akan lebih berat di kontroler ya. Iya, ayo keluar yu. Dan ayodancenya, apakah lebih challenging lagi? Kita lihat abis ini. Aku ketularan melok ngomong ayodancenya. Soalnya kareke ngomong ayodancenya. Lewayay dub 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 ini. Apakah akan lebih cepat? Wih ya, lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Tapi belum meresahkan. Belum meresahkan itu. Belum meresahkan itu. Tapi lebih cepat ya. Oke, apakah lagi? Oh ya, lagi. Iya, lebih cepat datang ya. Salah. Kita lihat apa yang terjadi jika kita 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 salah. Sudah ga kagat. Oke, langsung kita ke pintu tergutuk itu. Pemunition masih sama, sekarang masih sama Langsung ya Wah, kayaknya bakal lebih mendebarkan nih Sang santai air seberat itu, controllernya Butuh? Butuh bantuan? Tak bantu? Nggak, nggak butuh bantuan ternyata Aku penasaran, apakah wujud asli dari monster yang kita hadapi Itu sama persis dengan fosil-fosil yang ada di sekitaran kuil ini? Atau hanya perumpamaan saja yang disimbolisasikan? Oh, dialognya Rotopédor Kenapa kita keluar dari sini hidup? Tidak, tapi aku tidak tahu Coba, Arogan ya Aku ingin mencoba kalimat yang lain Semakin mudun dong Di awal harus mudun, saya lagi mudun mana coba Aku akan memilih pilihan yang berlawanan-perlawanan Kita harus cari tahu juga Apa efek dari jawaban kita Sebesar apa dampak dari pilihan-pilihan kita Aku ingin tahu juga Jadi, maaf kalau kalian ingin membuat pilihan yang baik-baik Mungkin episode sebelumnya cocok dengan kalian Tapi ini Episode ini berisi dengan Keingin tahu Keingin tahuanku tentang jawaban-jawaban yang lain Yuk Sebenarnya Di sini Kalau kita memilih ini Adegannya jadi bagaimana? Itu Mumpung kita masih dikasih demo Jadi kita bisa eksplorasi di sana Yuk Mari kita lihat apu ini Melayu ini apu ini Dan ini Oke, saya lihat Tidak 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 Dan kalau kita Kita bisa berhasil Kita berhasil KTA Kita masih mati Kek 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 Kita berjalan, dan kita berjalan. Sama-sama. 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 Terus apa yang bisa dikena? Oh, Balatu. Kalau kita pilih Btrank, kita tidak ada perlawanan. Dan langsung ke scene yang ini. Oke, kita tahu sesuatu. Yang baru. Tetapi dia sudah berjalan. Tidak ada perlawanan. Oh, Pulum bisa bangun. Ini adalah film Alien. Ini adalah film Alien. Tidak. Nanti kita langsung jam aja ke Pak Erick. Langsung di sini. Finally, it's finished. Ini adalah film yang terlalu bagus. 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 Halo, Helikator. Aku ingin tahu yang lain. Jika Pak Erick menjadi orang yang menyebalkan. Kita coba. Ini adalah film yang terlalu bagus. Ehm... Impassion? Kepala. Kepala. The answer is flat, Jason. It's not friendly. Let's try it. Whatever you see in this video, it's a try. Jason is going to go down. From here, we will learn the best choice we can take. Let's explore it. This is just a scale of 2. If you have a scale of 10, you will know. I don't know. Anyway, let's talk about this one. This last few weeks, you've lifted me up. I don't know what I'll do without you. I don't know what to do without you. Hold it. Hold it. Hold it. I'll be there in 5 minutes. Fuck, it's him! Is it early? Yeah, I feel like I'm not going to be a machine at all. It's not going to be a machine at all. Hatiku berkata lain. Oke, kita coba untuk menjawab yang lain. Razer Ring. Find a way to tell him. Baby. Oh, ada kata baby. Itu membuktikan mbak Rachel yang menjawab yang tadi ya. Find a way to talk to him. Itu memberi harapan ke Nick. Oh no. Ah. Apapun video ini, aku mencoba yore. Mencoba kemungkinan yang lain. Yang bisa terjadi. Oke. Kalau kita sudah tau plotnya terasa lebih cepat ya. Tapi aku belum merasa sesuatu yang challenging banget. Sampai sini. Belum. Kerasa berat itu tadi. Iya. Tapi yang lainnya masih terasa sama. Yang lainnya masih terasa sama. Wah. andal jururawat. Orang-orang yang lain. Kata-kata? Int场vis silas biasa. Bagus. Kata-kata. Kata-kata. atut дет��iernya nyawa. kita berti norpang highly ini. Whole untuk ngayinä. Kita n**ko ngay. expans si kiri mareng? Merwin. Berber. Kita lihat wajah Nenik. Apakah dia tersenyum? Atau tetap murung seperti kemarin? Tetap murung ternyata, meskipun sudah diberi harapan sama Mbak Rachel. Nenik belum berhubung di sini. Kita kena berhubung di beberapa minggu kembali. Kepalikan scolet. Dan mereka kena berhubung. Dia sudah siap? Dia seorang anggota besar, sr.. Dia sudah siap. Masih sama. Tapi kan bakal rote-rote nauti-rote ya ampun dengan wajah karena merasa rote menang? Buang maaf nanti? Sekarang aku baik-baik. Ada orang yang akan duduk di belakang di deskripsi, jika mau menekan banyak bulit ya. Oke, kemarin kita jawab polite ya. Sekarang kita rotok. Nekel-nekel. Langsung, to the point. Wuh! Langsung, shot! Ya, ya, ya. Tidak. Tidak berbohong, Joey. Tapi, kita kehilangan Jason banyak sih, kalau kita menjadi orang yang menyebalkan. Kita kehilangan Jason. Langsung, down. Sorry, sir. Nah, coba ya, tetap orang yang menyebalkan. That's my wife. That's my wife you're talking about. I had no idea. I'm sorry. Nice work, Kacca. Angry. Angry-nya, Nay. Angry-nya. Angry-nya, ya. Hmm. Hmm, hmm. Hmm... There's a lot of fun. Rachel has never told her that she was married. Rachel gak pernah cerita kalo dia telah menikah Iya, kami memang tidak bertemu selama setahun Jadi dia orang yang menyebalkan ya Dunia mengubah dia dan blablabla Ada nih, Pak Ergy juga cocok dati yang menyebalkan Sungguan-sungguan, aku gak ngerasa challenging sama sekali sampai sini Serius, Cius Aku gak ngerasa ada sesuatu yang men-challengingku Hingga detik ini Apakah mode challenging hanya sebagai decoy Produk yang digadang-gadang tapi ternyata pengalian isu Kita keliling kesana kesini Kita dapat surat Kita dapat surat dari siapa Kau boleh lihat suratnya dong Jadi, eksplorasi juga di timing waktu Neo Ya, ya, ya Kita coba menjadi menyebalkan Eric yang menyebalkan Hahaha Tapi, gak le-le Memang aku harus mindful Aku tidak mau Eric menjadi menyebalkan Ah, ini timku sekarang Ini timku sekarang Apa yang kau berbicara? Kau ada pilihan dari SENTCOM Ini timku sekarang Aku bisa meletakkan Oh, itu Tonjri Aku baru tahu dia makan permen karet Ya, ya, ya You found something? Briefing? Tetap berjalan sebagaimana mestinya? What the fuck is that? Modern art or something? This is footage from the highly classified The K-List program That's what means something to me The thermal satellite system that I personally pioneered Oh, well, I'm impressed Please, I'm here with you You behave like this in all your briefings, Corporal? The boys are just eager to catch a break, sir No harm, man Very well Satellite sweeps of the war zone Haven't covered what appears to be an underground storage facility Oh, yeah, sambil mendengarkan Pak Eric, yo Aku merasa, like, setelah gameplay kedua, ketiga Itu rasa memilih Rasa apa, yuk? Rasa berani Untuk memilih sebuah keputusan Itu semakin bertambah Kalau kamu gameplay pertama Pasti ngerasa takut Ya, omu, like, gini, omu, like, gitu Tapi, gameplay kedua, ketiga Kamu akan semakin merasa Yakin dengan apa yang kamu pilih Meskipun kamu sudah tahu nanti akhirnya gimana Aku sukanya game-game yang Berbasis pilihan kayak gini tuh Menimbulkan rasa itu di hatiku Ya, ya, ya Dan Rasa itu yang ingin aku ulang Dan Ulang terus ketika Game-game seperti ini Like, kalian merasakan hal yang sama Komen di bawah Tapi, like, misalnya kalian nggak merasakan Oh, masuk game ini loh Kau yang ngomong untuk bun Ayo Belajar untuk mendengarkan Belajar untuk memahaminya Ayo Tapi, saya nggak paham ibu Ya, kamu nggak paham ibu Itu oke Oke Kita coba ya I will request air support Kemarin kita akan confident dengan tetap kecil Confident dengan pasukan kecil maksudnya Oh, rasional tetap bertambah Hmm, hmm Hmm, hmm Oke Demo juga akan berakhir di sini Mereka 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 Oh Emang Emang Mereka Oh, we need to talk. There's something I have to tell you. You should know. It wasn't my decision to take over your operation. Let's try it, because Intimate has already been. Excited! How we left it, things weren't so great for them. You've been through worse. A lot worse. I don't know if there was a decision to divorce or not, I don't know. But when they saw it, they were separated. You and I, it wasn't my life. When we were in the end, we didn't end well. I didn't end well. Why did I get divorced? And Rachel is still wearing a wedding ring. Oh, if we start to do-tech from the beginning, she will become a person who will do-tech forever, right? Yes, yes, yes. We can't do that. Let's go. 5 minutes is worth, Clarice. Come on, come on, come on. I need Challenging Sense. Like what you promised in the title. Cool. Speak to the team, inspect the breathing room. Let's go. 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 Loren to the emosi Let's go. Honest struggle. Well, I need control of the tá universities. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's talk. We can turn the fish under control and suck. dia tidak akan membuat ini oh... yang belum pernah kita lakukan Tidak? Kenapa Joby bawa kartu? ahli bersilat lidah orang-orang ini sudah kita sudah examin ini di episode yang lalu-lalu apa ada yang bisa kita lakukan lain berbicara gak bisa ya sungguhan pak RK ku gak cocok jadi orang yang cutek akan ku benahi citramu ketika full release ya oke gak bisa gak bisa oke langsung guys tidak ada izinnya tidak ada izinnya oke kita kehilangan jason belas-belasan ya kita kehilangan nick iya rek sepertinya menjadi cutek bukanlah jawaban kita kehilangan semua orang kita terus-terusan jawab dengan jahat dan lain sebagainya kita masih diberi waktu banyak waktu kayak ayo come on jangan jangan cranky eh apa ini wow kita menemukan secret oh ada secretnya ternyata apa ini kok berkode-kode kode-kode kalo kalian mau lihat dan bisa menerjemahkan ini apa tolong aku yore di kolom komentar thank you back oke ini gak bisa ya iya gak bisa oh aduh i'm sorry pak eric kameranya mentok claris kita masih punya 5 menit untuk explore dan kita sudah explore semuanya hmm aduh tidak aku tidak mendukung sebuah kekerasan Rachel kita bisa bicara sekarang kita punya banyak waktu luang nih tapi aku kok gak punya tombol talk ya ke kamu ya sorry sorry ayolah aku sudah sudah explore semuanya nyic sudah masih belum saudara-saudara aku sudah di explore kabe berarti oke oke kita harus bisa lebih cepat jelas Apakah itu? Apa? Anda mau memerikannya? Saya mah tahu tentang rupa Anda. Apa anda pikir saya? Saya berpikir Anda berbicara tentang skipper? Dan kalimatnya... Ya, ya. Kalimatnya berubah, kalimatnya Jason. Karena kita kehilangan Jason di episode ini, jadi Jason tidak ngomong yang baik-baik tentang kita. Ternyata bisa ada yang berubah kalau pilihannya berbeda. It's a good thing to know. Oke, inilah yang terjadi kalau kita memilih hal-hal yang buruk, kalimat-kalimat yang harsh, kalimat-kalimat yang tajam, tidak sopan, atau apapun itu, ending yang jelek yang akan kita dapatkan. Jadi, ketika full release, pastikan, ya, akan aku pastikan, aku akan memilih kata-kata yang paling tepat, paling baik, paling bijak, dan lain sebagainya. So, thank you for watching the next, eh, thank you for watching this video, terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian punya masukan-masukan tentang gimana sih caranya main game ini dengan lebih baik lagi, let me know. See you till the next video, and ciao, dadah, 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 love you, sarangnya. Terima kasih. Terima kasih.